Ketika menonton drama Korea, tidak jarang kita melihat karakter anak dengan kepribadian yang sangat baik. Seperti sopan, pekerja keras, dan berempati. Ternyata hal ini tidak sebatas di drama televisi saja. Inilah yang orang Korea sebut sebagai pola asuh nunji. Setiap budaya memang memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengasuh anak-anak mereka. Di Korea, nunji menjadi salah satu konsep pola asuh yang cukup efektif bagi anak. Nunji menekankan kepekaan sosial dan kemampuan membaca situasi dengan tepat. Sehingga anak bisa tumbuh menjadi individu yang cerdas secara emosional. Nunji bisa dipahami sebagai kemampuan membaca dan memahami perasaan, perspektif, dan situasi orang lain melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta konteks sosial. Kemampuan ini mendorong anak untuk membentuk kepekaan yang tajam terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Selain itu, anak juga mendapat dorongan untuk mengendalikan dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan situasi yang ada. Dalam budaya Korea, pola pikir itu menjadi dasar dari sifat-sifat yang sangat penting agar bisa sukses dalam kehidupan pribadi, profesional, maupun sosial. Dan apa saja aspek-aspek nunji yang diajarkan untuk anak? Dilansi dari Halodok berikut ulasannya. Yang pertama, empati terhadap orang lain. Mengajarkan anak berdasarkan pola asu ini bisa mendorong mereka membentuk empati yang kuat sejak dini. Karena terdapat penekanan pada pemahaman perasaan orang lain, anak-anak belajar untuk menjadi lebih empati dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Terlebih, mereka bisa berlatih untuk mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain. Kemampuan ini sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Yang kedua, kepekaan di setiap situasi. Nunji juga mengajarkan anak-anak untuk menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar mereka. Agar mereka bisa merespon dengan perilaku yang tepat di suatu situasi, anak perlu mengamati orang dan suasana di sekitarnya. Ketika mereka lebih peka dengan sekelilingnya, mereka akan secara alami membentuk keterampilan komunikasi yang kuat, pemecahan masalah, kemampuan bekerja dalam tim, dan menghindari pola pikir egois. Dan yang ketiga, bijaksana dalam memutuskan. Pola asu ini juga melatih anak-anak untuk menjadi lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Dengan memperhatikan seksama dan memahami situasi yang ada, anak-anak dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat dalam berbagai situasi. Mereka pelajar untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, serta dampaknya terhadap orang lain. Kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di tempat kerja di kemudian hari.